Hai, selamat datang kembali di Maker Diary. Nah, oke, gimana kabar kalian di masa New Normal ini? Semoga baik-baik aja ya. Nah, di masa-masa seperti ini, kita dipaksa buat beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada. Mengubah kebiasaan sehari-hari yang harus dilakukan memang sesuatu yang tidak nyaman ya. Yang paling gampang aja nih, salah satu perubahan yang dirasakan oleh semua orang dari semua kalangan yaitu misalnya kalau kita mau belanja harian. Biasanya gampang aja ya, kita tinggal belanja, terus pilih barang apa yang kita mau, terus pulang, dan selesai. Sekarang, mungkin bagian sebagian orang prosesnya jadi tambah. Jadi, kita harus pergi belanja, di sana harus hati-hati, pakai masker, segala macam, pakai sanitizer, terus pulang, kita harus mandi, ganti baju, setelah itu kita mesti bersihkan barang kita satu per satu. Oke, mungkin nggak semua orang ya, mungkin beberapa orang, mungkin terputus saya. Saya biasanya setelah habis belanja, saya bakal bersihkan barang bajang saya satu per satu dengan seputan alkohol. Tapi lama-kelamaan, hal tersebut terasa kayak boros banget. Alkohol biasanya dipakai buat tangan gitu, buat kulit kita, sekarang dipakai buat barang-barang yang begitu banyaknya. Jadi, saya kepikiran buat beli UV box, barang yang kelihatannya sudah umum banget buat zaman sekarang. Nah, setelah saya cari-cari di e-commerce, itu ada beberapa macam pilihan ya. Tapi, nggak ada yang ukurannya sebesar yang saya inginkan buat barang-barang, misalnya kalau banyak gitu. Jadi, tinggal satu kali taruh aja, tanpa perlu berkali-kali. Akhirnya, saya kepikiran buat bikin aja, karena setelah saya pikir-pikir, walaupun ketemu yang besar, kirimnya gimana ya? Pasti mahal banget. Oke, jadi di video kali ini saya bakal buat sebuah DIY UV box yang simple aja. Saya di sini nggak pakai 3D printing, jadi kalau kalian mau buat juga bisa pakai cara seperti ini. So, tanpa basa-basi lagi, langsung aja. Let's go DIY! Oke, ini dia bahan-bahan yang bakal saya pakai buat proyek hari ini. Hari ini saya nggak bakal pakai 3D printing-nya buat proyek ini, karena memang bahan-bahannya gampang didapat dan nggak perlu pakai 3D printing juga buat publikasinya. Jadi, bakal saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama, yaitu ini dia. Saya pakai 3 buah lampu UV T5. Jadi, di paket pembeliannya sudah ada mount buat lampunya dan juga sudah ada lampunya, jadi nggak perlu repot-repot. Oke, ini yang 8W. Saya pakai 3 buah. Terus, saya pakai ini, colokan listrik yang ada on-off-nya seperti ini. Banyak dijual ya, toko-toko listrik. Terus, saya pakai kabel. Ini bebas pakai kabel apa aja. Yang penting 2, kurungnya kayak gini. Terus, ini ada kabel organizer. Oke, selanjutnya saya pakai 3 buah cat kaleng. Saya pakai yang clear gloss. Saya pakai gray, abu-abu. Terus, saya pakai special silver atau biasanya namanya chrome kalau nggak salah. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu saya pakai ini, kabel tis beberapa buah. Dan tentu saja tidak lupa juga saya pakai sebuah kontainer, kontainer ini. Nah, ukuran kontainer itu terserah dengan kebutuhan kalian seperti apa. Jika lebih besar ukuran kontainernya, maka lampunya harus lebih banyak juga. Jadi, jumlah lampunya itu bukan jumlah lampu yang fix. Yang saya pakai sini, 3 buah sesuai dengan ukuran kontainer saya. Jadi, jumlah lampu dan juga ukuran kontainer sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, itu saja bahan-bahannya. Sekarang saya bakal lanjut ke proses pembuatannya. Let's go! Nah, langkah awal pertama saya bakal sanding dan juga cleaning bagian dalam kontainer sebagai persiapan sebelum pengecatan. Nah, oke setelah bagian dalamnya sudah kering dan bersih, sekarang waktunya saya untuk melakukan pengecatan. Di sini saya pakai 3 buah jenis cat. Yang pertama yaitu warna grey atau abu-abu sebagai cat dasar. Yang kedua pakai warna chrome sebagai lapisan reflektif. Yang terakhir, pakai cat glossy untuk melindungi lapisan reflektif dari chrome tersebut. Nah, proses ini bertujuan agar sinar UV di dalam box tidak bocor keluar. Kalau kalian menggunakan kontainer box dengan warna solid atau tidak transparan, mungkin proses ini bisa dilewati karena ini hanya opsional saja. Oke, setelah dirasa catnya sudah betul-betul kering, sekarang waktunya saya buat mengatur posisi dari 3 fitting lampu yang bakal saya taruh di atas tutup kontainer. Di sini saya pakai double tip sebagai pembantu saja ya, supaya posisinya tidak gerak-gerak. Dan posisinya ini bisa disesuaikan dengan bentuk kontainer kalian dan juga jumlah lampunya saja, tidak perlu fix seperti ini. Setelah itu, beri tanda di bagian sisi-sisi lampu yang akan dilubangi. Untuk membuat lubang bisa menggunakan bore atau solder, tergantung tools apa yang kalian punya. Setelah itu, masukkan kabel tis dan belingkari fitting lampu. Rapatkan, kemudian dirapikan. Oke, selanjutnya saya bakal melakukan electrical wiring. Nah, konektor-konektor ini ada pada paket pembelian lampu UV yang saya beli tadi. Dan oke, hasil wiringnya seperti ini, cukup simple ya. Nah, selanjutnya ini adalah plug dengan switch on off agar nanti kita mudah mematikan atau menyalakan UV box-nya. Oke, selanjutnya saya bakal buat lubang lagi sebagai akses masuk untuk plug listrik tadi yang kita buat. Nah, oke, dengan bagian ujungnya bakal saya konekkan ke konektor T5 agar nanti bisa konek ke bagian fitting lampunya. Oke, kita masuk ke final assemble. Oke, pertama saya sambungkan dulu 3 buah fitting lampu dengan kabel konektor yang telah kita buat sebanyak 2 buah. Lalu, tempel terlebih dahulu kabel organizer di tempat-tempat yang sesuai. Setelah itu, konekkan fitting lampu dengan konektor yang berhubungan langsung dengan plug listrik yang kita buat sebelumnya. Rapikan kabel dengan kabel organizer yang sudah kita tempel tadi. Terakhir adalah masukkan lampu ke fitting lampunya masing-masing dan proses assemble telah selesai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah oke, itu tadi hasil DIY hari ini. Gimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada DIY UV Box ini. Yang pertama itu soal lampu UV-nya. Pada saat kalian membeli lampu UV, pastikan UV yang kalian beli adalah UV-C. Pada saatnya, sinar UV ini dibagi menjadi tiga, yaitu UV-A, UV-B, dan UV-C. Nah, lampu UV yang biasanya dipakai buat mendeteksi uang palsu itu biasanya bukan UV-C. Jadi, nggak bakal efektif buat dipakai buat membasmi virus atau bakteri. Jadi, waktu beli lampunya, pastikan itu lampu UV-C. Terus yang kedua, pastikan kalau sinar dari lampu UV kalian tidak bocor keluar kontenat. Nah, mungkin sudah jadi pengetahuan umum kalau sinar UV-C ini lumayan berbahaya buat kulit manusia. Bisa menyebabkan resiko kanker, terus bisa juga kulit bisa terbakar. Tapi, bukan berarti begitu kena langsung beresiko terkena kanker atau kulit terbakar itu. Ada dosis tertentu yang menyebabkan terjadinya resiko tersebut. Dan yang ketiga, kalau kalian mau sterilisasi barang, seperti dalam kasus saya, itu barang belanjaan seperti ini, pastikan kalian meletakkannya dengan butuh dalam kontenernya supaya semua permukaannya terkena sinar UV ini. Untuk jangka waktu paparan sinar UV pada barang-barang yang akan kita sterilkan, saya juga sebenarnya kurang tahu, mungkin sekitar 15-20 menit. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa baca di Wikipedia dari link yang saya kasih di bawah. Di link tersebut terdapat informasi seputar efektivitas sinar UV berbanding dengan intensitas cahaya dan juga sewaktu lama paparan dari sinar UV tersebut. Dan informasi seputar tentang resiko-resiko yang dihadapi bila sinar UV tersebut terkena kulit manusia. Nah, mungkin sampai di sini dulu buat video kali ini. Seperti biasa, list part untuk DIY UV box hari ini saya taruh di deskripsi video di bawah. Jangan lupa buat like videonya, jangan lupa buat subscribe channel Maker Diary. Thank you for watching, see you on my next video. Bye! I wanna be with you always Cause that is what